Salam kawan-kawan, saya harap kawan-kawan di luar sana sihat ya. Saya harap kawan-kawan di luar sana sentiasa sihat. Dan saya juga hanya memberi sedikit pencerahan hari ini berkenaan dengan isu JLC kita. Yang seperti mana kalau kita baca di akhbar, banyak sudah yang membantah. Banyak yang membantah daripada menyokong saya lihat. So, itu pandangan masing-masing lah. Ini juga pandangan pribadi saya tentang JLC ini. Mungkin ramai yang di luar sana tidak paham dengan JLC ini. Kalau orang kampung, kebanyakannya tidak paham lah apanya JLC. JLC ini adalah syarikat berkaitan kerajaan. Dia ada link terus dengan kerajaan. Syarikat-syarikat itu syarikat besar lah. Yang terlibat sebenarnya syarikat kebanyakan syarikat bumi putra lah. Dan syarikat ini seperti MyBank, Petronas, dan berbagai lagi lah. Seperti LTAT, dan mungkin yang lain-lain lagi berkenaan. Jadi, anda bacalah di Google ya. Tapi, seperti itulah. Syarikat-syarikat besar ini. Senang ceritanya kalau orang kampung kata syarikat-syarikat kerugasi lah. Jadi, benda ini amat memimbangkan. Kerana kita lihat daripada sisinya, Lantikan ini adalah lantikan politik. Dan daripada orang politik. Jadi, bila perkara ini berlaku, Ini sedikit sebanyak. Yang rakyat takut adalah, Kerana pemerintahan yang lama, Lantikan politik ke JLC ini, Banyak yang menjejaskan sebenarnya. Kerana berlaku satu ketirisan. Ini membimbangkan. Itu banyak pengenalisa politik sendiri pun, Bimbang perkara ini. Jadi, kalau kita lihat, Orang politik masuk ke JLC, Kalau dia baik, Dan sesuai dengan dia profesional dalam bidang ini tadi, Itu bagus, manfaat. Tetapi, kalau orang politik yang masuk ke dalam tempat ini tadi, Tidak profesional, Dan hanya sekadar untuk meraih politik, Untuk mendapat jawatan, Ataupun hasil gaji daripada tempat itu, Ini sebenarnya sudah merugikan kepada negara. Karena sepatutnya kekosongan ini, Diisi oleh orang profesional. Orang yang berkaliakan. Jadi, kalau kita melihat daripada sisi inilah, Cuma, Orang pandangan berbeza lah. Saya pun pandangan pribadi juga. Jadi, benda ini, Kalau saya lihat, Sebenarnya, Orang politik boleh duduk di JLC ini. Tetapi, betul-betul, Orang itu yang kita rasa sesuai. Tapi, apa yang kita dengar hari ini? Kalau kita dengar, Daripada pihak PAS, Mereka kata, Tinggal beberapa orang lagi, Daripada parti mereka, Yang belum dilantik. Mungkin akan dilantik semua. Kita pun tidak tahu. So, ini amat menjejaskan pada saya. Kerana, Kita risau, Lantikan politik ini nanti, Akan, Menjadikan JLC ini sebagai, Satu tempat yang tidak berfungsi. Jadi, inilah, Kalau menurut saya, Apa yang Pakatan Harapan lepas buat? Mereka telah mengurangkan, Politik dalam JLC. Apa yang Pakatan Nasional buat? Menambahkan politik ke JLC. Ini kalau, Dari pada sisi politik, Bermakna, Mereka, Untuk, Menguatkan, Pakatan Nasional ini, Supaya, Orang yang dilantik ini tadi, Tidak akan, Berpaling tadah. Ini kalau menurut saya. Jadi, Benda ini, Sangat, Menakutkan, Kepada rakyat. Kerana apa? Perkara yang paling kita takut, Sekarang ini, Ekonomi kita bukan baik. Yang kedua, Kita tahulah, Kalau keadaan seperti ini berterusan, Pelabur, Ataupun, Ekonomi kita, Tidak akan berganjak. Ini yang paling kita takut. Untuk kita yang orang-orang biasa, Seperti saya ini, Ataupun orang-orang lain, Mungkin tidak merisaukan perkara ini, Kerana kita tidak membuat bisnis. Tapi untuk orang yang buat bisnis, Untuk sektor-sektor yang lain, Mereka amat bimbang perkara ini. Ini hakikat. Saya tidak pandai dalam soal-soal, Bisnis, Ataupun soal-soal, Ekonomi. Tetapi, Ini hanya pandangan kecil saya, Yang mungkin tidak manfaat. Jadi, Kawan-kawan boleh abaikan. Tapi, Saya cuma sayakan ini, Menurut pandangan saya, Supaya kita tahu sedikit gambaran, Yang lebih baik, Daripada kita tak tahu langsung. Jadi, Itulah yang saya dapat sayakan untuk hari ini. Dan saya harap, Orang-orang di kampung, Yang tak paham ke JLC itu, Tolong buka di Google dan baca. So, lihat sendiri, Peranannya JLC ini sangat, Besarlah, Untuk negara. Dan, Kalau politik, Dijadikan sebagai medan mereka, Saya amat bimbang di situ. Itu sajalah. So, saya harap, Perkara ini, Dapat mereka lihat dengan baik. Karena, Karena jangan melantik, Orang-orang yang tidak berkenaan, Masuk ke dalam JLC. Ini amat bahaya. Oke, Kawan-kawan, So, saya harap manfaat ya. Oke, thank you.